Halo, apa kabar? Istilah ateisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu Atheos, yang artinya tanpa Tuhan. Sebutan ini digunakan kepada seseorang yang meyakin bahwa Tuhan itu benar-benar gak ada, sehingga orang-orang ateisme memang tidak memeluk agama apapun sama sekali, meskipun mereka berasal dari keluarga yang cukup religius, atau berada di lingkungan yang sama-sama religiusnya gitu. Karena bagi mereka, agama hanyalah candu rakyat atau hasil karangan manusia saja. Nah, istilah ateis ini sering banget dikaitkan dengan agnostik, padahal dua istilah ini punya definisi yang berbeda. Agnostik sendiri, berasal dari bahasa Yunani, yaitu agnostos, yang artinya tidak dapat diketahui. Pemikiran ini pertama kali muncul ketika orang-orang Yunani berusaha berpikir keras mengenai kebenaran dari keagungan zat yang tidak terlihat, atau dapat kita sebut sebagai Tuhan. Jadi bedanya orang ateis dengan orang agnostik itu, kalau orang ateis meyakin bahwa Tuhan itu benar-benar gak ada, selain agnostik meyakin bahwa Tuhan itu mungkin saja ada, kalau orang ateis dengan tegas menolak memeluk agama apapun, selakan agnostik, mereka bisa memeluk lebih dari satu agama, atau bahkan tidak memeluk agama apapun sama sekali. Karena bagi orang agnostik, semua agama itu sama saja, yaitu sama-sama mengajarkan kebaikan, hanya saja punya ritual atau berbagai perayaan yang berbeda, sehingga sering banget kita itu menemukan orang yang mengaku sebagai agnostik, pasti merayakan berbagai perayaan agama lain, entah itu Natal, Lembaran, Diwali, atau beribadah kekuil, dan mereka menjalankan itu hanya sebagai tradisi manusia saja. Kemudian, selama satu dekade kebelakang ini, cukup banyak sosiolog yang menyatakan kalau jumlah pengalut agnostik ini semakin meningkat. Ini terjadi bukan cuma di negara Inggris atau di Amerika Serikat saja, tapi ini terjadinya di berbagai negara, dan ada banyak banget motivasi yang membuat seseorang itu memilih meninggalkan agama mereka yang dulu, dan beralih menjadi agnostik. Ada yang karena mereka melihat agama sebelumnya itu cukup ketat, kurang manusiawi, dan kurang bisa menghadirkan kedamaian, karena hanya berisi perintah untuk menjalankan ritual hanya menyembah ke Tuhan saja. Sedangkan ibadah dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia, itu sangat tipis ya, sebab parka muka agama mereka menghabiskan waktu hanya untuk berdebat, berselisih tentang cara yang paling tepat untuk melakukan ritual ibadah, dan ini disebabkan karena perbedaan pemikiran. Kemudian ada juga yang menjadi agnostik karena tekanan berbagai kebudayaan. Nah, apalagi saat ini di era digital ya, informasi itu bertebaran di sana-sini dengan cukup liar gitu. Dan media sosial juga punya pengaruh yang cukup kuat untuk membenturkan berbagai kebudayaan dalam waktu yang cukup instan ini. Belum lagi anak muda sekarang yang apabila punya masalah kehidupan, pasti mereka lebih senang mendatangi para psikolog ketimbang para ustad, pastor, pendeta, atau biksu. Dan ini terjadi karena kini agnostik bukan lagi suatu kepercayaan, melainkan suatu lifestyle, gaya hidup, atau kebudayaan baru. Jadi ini menimbulkan banyak anggapan bahwa agnostik itu identik dengan berintelek, berwawasan, atau terpelajar gitu. Makanya, kalau kita bertemu dengan orang yang mengakus sebagai agnostik, ia bakal merasa bangga dan gak malu meninggalkan agama sebelumnya, dan memilih menjadi agnostik. Makanya, para peneliti dari Pew Research menemukan fakta bahwa negara-negara maju itu cenderung punya pengalaman agnostik lebih banyak ketimbang negara-negara yang berkembang yang punya daerah pedalaman, seperti Afrika contohnya. Itu karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, hidup serba mewah, serba berkecukupan, dan punya kemudahan akses untuk melakukan apapun secara instan. Sehingga karena kemudahan tersebutlah yang membuat mereka itu cenderung menjadi agnostik dan menghilangkan sisi religius dalam diri mereka. Beda halnya dengan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka itu cenderung punya suatu keyakinan yang kuat, entah itu keyakinan politisme atau monetisme. Mereka memegang teguh keyakinan mereka tersebut, karena mereka itu butuh suatu kekuatan yang kuat untuk membuat diri mereka tangguh dan menghadapi musibah pacaklik. Tapi, bila masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, mendadak tiba-tiba mengalami musibah berupa gempa bumi, banjir, atau tornado, maka seisi kota bisa menjadi religius secara tiba-tiba gitu. Nah, tapi juga, bila penduduk di daerah pedalaman tersebut pindah ke kota, maka kemungkinan besar penduduk tersebut bisa menjadi agnostik juga, meskipun ia punya keimanan yang kuat sebelumnya. Salah satu negara yang bagiku cukup agnostik, yaitu Jepang. Menurut Badan Kebudayaan Jepang, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 180 juta penduduk yang menyatakan memeluk agama, entah itu agama Sinto, Buddha, Kristen, dan berbagai agama lainnya. Kalau digabungkan, totalnya sekitar 180 jutaan, sedangkan jumlah populasi penduduk Jepang hanya 126 juta. Artinya, jumlah penduduk Jepang yang memeluk agama ada 1,5 kali lebih banyak daripada total populasi Jepang itu sendiri. Itu karena, sebagian penduduk Jepang ada yang memeluk lebih dari satu agama, dan ini sudah menjadi kebudayaan di sana. Jadi, masyarakat Jepang itu sudah terbiasa untuk mengikuti dan merayakan berbagai perayaan agama. Jadi, ketika seorang anak lahir di negeri Jepang, ia langsung beragama Sinto, karena Sinto adalah agama asli Jepang. Saat ia tumbuh dewasa, maka ia akan mengadakan acara pernikahan menurut ajaran Kristen. Lalu, saat Hari Raya Natal, maka ia pun ikut merayakannya seperti orang Kristen sungguhan. Dan saat Hari Raya Lebaran, maka ia pun akan mengadakan juga seperti suara Muslim sungguhan. Kemudian, saat ia meninggal, maka anggota keluarganya akan mengurusi jenazahnya menurut ajaran Buddha. Kalau menurut agama dengan konsep Tauhid, hal teresensi dari suara kepercayaan adalah spiritual dan ritual. Harus melengkap keduanya, dan nggak boleh ada satupun yang kurang. Meskipun ada saja seseorang yang mengaku sebagai pengalaman agama taat, ia menjalankan agama secara ritual dengan penuh kekusukan, namun ia nggak dapat merasakan sisi dari spiritualnya gitu. Nah, kalau bagi agnostik sendiri, yang terpenting itu adalah spiritualnya dan bukan ritualnya, makanya ini membuat banyak orang agnostik dapat merayakan berbagai perayaan agama atau bahkan tidak merayakan perayaan agama tersebut, karena yang terpenting bagi mereka itu adalah akhlak. Jadi, nggak apa-apa nggak beribadah, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak ke gereja atau ke wihara, asalkan suka berbuat kebaikan. Nah, jadi ada suatu dialog ya antara seorang atis dengan seorang ulama, di mana dialog ini memang cukup terkenal. Jadi, ada seorang atis yang ingin mengetes seorang ulama. Ia pun bertanya kepada sang ulama, bagaimana rasanya bila setelah meninggal nanti, anda melihat bahwa Tuhan itu nggak ada? Sang ulama pun terdiam sebentar. Lalu, ia pun menjawab, apa yang akan aku hadapi, tidak akan seberuk dengan apa yang akan kamu hadapi, jika saat mati nanti, kamu melihat bahwa Tuhan itu beneran ada. Oke, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.